Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini sebagai pengganti materi nanti di lab jadwal pagi nanti Jam 7 nanti Tak ganti pakai rekod materi dari rumah karena komputer lab Kadang ada yang bisa, kadang ada yang juga bisa Jadi, biar kita semut dan apa ya Biar parasisnya bisa gampang untuk ngasih tau ke kalian Tak bikinin rekod dari rumah aja Nah, ini sembari habis sal ulang Bikin VBOC baru sih sebenarnya bisa dibilang Jadi, di materi ini, kalan ini Materinya itu backup restore sistem operasi Backup restore sistem operasi itu adalah Kalian ke backup Windows kalian Terus nanti bisa kalian taruh di Buat kalian taruh di flash disk buat nginstal-nginstal itu juga bisa Oke, kita mulai aja ya Nanti itu kalian itu harus nyapin Ini nih, si Mantek Ghost Nanti kalau kalian di rumah mau tutorial atau ngilu tutorial ada disini Boleh Namanya si Mantek Ghost 12 sebenarnya versinya Oke, jadi kita mulai aja yang pertama nih Kalian kan udah ada Windows nih kan Kalian cari namanya Dix Management Sampai, kalian kelihatan create and format hard disk partition Oke, sebelum kita ke Dix Management ya Kalian kan kemarin itu udah bikin partisi kan Pasti yang dimana kalian ada yang 25GB, ada yang 30GB, ada yang 35GB Ya, anggapannya kalian bikin misalkan Sebenernya 50GB itu Bukan sebenernya bikin 50GB sih Anggapannya kalian mau bikin satu partisi baru lagi Anggapannya ini adalah flash disk yang bakalan nge-backup Windows kalian ini Oke, lanjut kita balik ke Dix Management ya Gimana cara buat kalian bisa ubah yang satu lokal di sini jadi dua Nah, kalian tadi itu cari namanya create and format hard disk partition Nah, disini kalian ada dua nih Yang kalian ambil itu dari C-nya kalian klik kanan Terus kalian ada yang namanya sering volume Nah, disini itu ada mentoknya 32GB Kalau 32GB itu berarti kalian ambil full free yang dari sini Tapi nanti di sini jadi merah Mereka kan disini kan 8GB kan 8GB, nanti merah Kita anggap aja ambil 20GB deh Berarti kalau 20GB in MB-nya berapa? 20.000 MB kan Kalau kalian bikinnya 2.000 GB berarti kalian bikin cuma 2GB Oke, kita bikin 20.000 Kalau gini deh, pakai skema dulu Kalau misalkan kalian salah nih kan Nolak kurang satu Dan kan kalian misalkan udah gue bikin gini kan Terus kalian, aduh gimana ya caranya Nah, ini yang pertama Gimana ya caranya Tadi udah bikin kayak gini Salah, mau dibalikin ya kan Nah, ini cara pertama Kalau kalian belum Kebikin yang new simple Nanti kalian tinggal yang klik kanan di C-nya Kalian extend balik Kalian next Ya kan Nah, terus disini Dia langsung kebaca nih Diction 0-nya itu Yang ini Kalian next aja ya Nanti kalian finish Nanti dia bakalan balik kayak semula Itu yang pertama Terus yang kedua Bentar Kita anggapannya ya Anggapannya kalian bikin Terus lupa Nah, kalau udah ke Kalian udah ke bikin new volume nih Gimana cara balikinnya Sama Ini bisa Bentar Ini bisa kalian delete volume Sama-sama ya Atau sebenernya bisa Nah, harus di delete volume dulu Sorry Delete volume Tapi nanti ada bacaan yang tadi Itu bakalan gak push semua Yang tadi Apa? Yang tadi tadi di kalian Itu harus kalian backup dulu sebelumnya Nanti kalian balik lagi Sama yang kayak pertama Di extend Terus di next next Nanti kalau Sama kayak gini Nanti auto Nanti dia balik Gitu Oke, karena Kita mau bikin 20GB Berarti tadi Kita bikin 20.000 Nanti kita sering Misalnya kan kayak gini nih Kalian kok kayak gini Kalian mau ngecek disini berulang kali Kalian refresh Gak bakal ketemu Nah, caranya gimana? Kalian klik kanan Kalian new simple Oke, kalian next nih Nah, disini itu ada Total lah Kalian emang bener pengen Bikin 20.000 gak? Oh, pengen Yaudah Di next Nah, ini buat Extensi volume nama Ini kan lokal C kan? Berarti setelah C kan di huruf alfabet apa? D kan? Kalian bikin D Tapi sebenernya kalian Bisa sih terserah Mau apa Cuman kita ngikut orang-orang aja lah Kan lokalnya itu bisa C, D gitu kan? Naga tempatku nih Lokal C Terus D, E, F gitu Kita ngikut dia aja Biar gak bingung Sama buat D, E, Mantec Biar gak bingung aja Oke, ini kalian N, T, F, S Aja Ya, kalau V32 Nanti kalian searching aja sendiri Ini anggap aja Sidi baru Gitu Terus kalian ikutin aja Sama kayak ini Next Nah, nanti kalian Sebelum kalian Menurut-menurut Membikin Kalian bakalan ngebaca Disini tuh Settingan apa aja Yang kalian tadi itu Bikin Tadi volume sesenya berapa? 20 ribu kan? Terus Nama drive-nya itu Tadi kan kita D Ini ada D Falsim tadi kan ada V32 sama NTFS kan? Dia NTFS Terus volume label ini Nama yang dari Hardisk kalian ini Maksudnya partisi kalian ini Ini kan local disk kan? Berarti kan localnya dari Windows Tadi kita namain apa? SSD baru Terus di Ya, kayak gitu lah Terus kalian finish aja Nah, nanti kalau udah muncul ini Kalian buka ini Langsung keluar sebenernya Terus habis itu Kalian ini tinggal Gini Kalian buka ke setting Terus kalian ke storage Nah, disini itu ada gambar CD sama hardisk Nih Edge hardisk Sama Edge optical drive Ntar, kayaknya kalian gak terlalu kelihatan deh Kalau di belakang Nih Ada 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 dua nih Edge optical drive Dengan Edge hardisk Bedanya apa? Kan kita kan Anggapannya Ini semantik itu CD drive kan? Berarti kita ngambil yang dari sini Nanti kalian plus Nanti kalian add Setelah kalian add Kalian cari semantiknya dimana? Oh, disini kan Terus kalian open aja Nanti muncul kayak gini kan Terus kalian choose Dan udah kayak gini nih Terus kalian Kalian open aja Nanti dia kalau ke detect Masuk Nanti kayak gini nih Sebenernya Kalian open aja Biar kelihatan Nah, dia kan udah kayak gini kan Ini tuh udah kayak Apa ya Windows Windows 10 kalian sebenernya Windows tuh kayak gitu Nah, semantik tuh kayak gitu Nah, terus habis itu Kalian restart lagi Nah, ini kan kalian restart ya Nanti bakalan muncul Nih, di atas sini nih Press any to keyboard Kalau kalian gak pencet Nanti kalian gak masuk yang Itu Yang semantiknya Nanti kalau masuk Nanti kayak gini nih Aku terlalu telat Buat gak kliknya ya Kayaknya Oh, enggak Oh, bener Nanti munculnya kayak Loading Windows 10 gitu Kalau kalian dari Windows 7 Kan harusnya loading Windows Yang kecil gitu kan Nah, nanti kalian bakalan Loading Windows yang tadi Oke Kita udah masuk simantik nih Karena disitu banyak Ada fiturnya Anggapannya Kita lebih fokus ke Buat ngambil Windows-nya kan Oke, baik Kita tadi ke itu Kan kita lokal Disitu kalau kita mau Ngambil dari Disket ke disket Nah, karena kita tadi partisi Kita ngambil dari partisi To image Di sini aku udah bikinin nih Tutor Local partition Terus to image Kenapa to image Kita mau ngambil Kalau nanti mau restore Kalian nanti local partisi From image From image-nya nanti Nah Oke, dilanjut aja ya Nanti kalian kan Local partition kan To image Nah, disini kan ada Vbox dari harddisk-nya sendiri Ini kan Vbox harddisk-nya itu Ini nih Yang di storage Nah, nih Anggapannya ya Nanti kalian Oke aja Nah Disini Tolong lebih di partisi kan Karena Teman-teman bakalan Bingung Kok ada 3 Ada 3 harddisk nih ya kan Masanya 3 partisi Tadi local chain-nya di C kak Tapi Kok ada 3 Bukannya tadi kita barusan bikin D Ya kan Nah, kalian harus lihat nih Emang di Aduh Bentar Jadi anggapannya disini itu Eh, mah Di C-nya itu NTFS Sistem reserve-nya ini kan Bentar Sedikit ada Ini ya Oke Jadi sistemnya Memang disini itu Awalnya di C Itu kayak Sistem reserve-nya gitu loh Di semantiknya Emang Gak tau kenapa Yang Harusnya kita local C itu Windows Di semantiknya itu Di D Akhirah Nanti kalian perhatiin aja disini Tadi kan kita bikin Yang SSC baru itu Semuanya di local D kan Tapi disini kebacanya local E kan Ya Itulah sebenernya Terus nanti kalian oke aja Nah, ini kalian buat nyimpen Nyimpennya mau dimana Di E aja ya Tadi kan kalian bikin Semuanya di D kan Cuman Atau kenapa Rename-nya dari sistemnya Dan Apa ya Rose dari sistematiknya itu Gak tau kenapa Jadi Baru gitu loh Namanya Terus kalian tulis aja Windows Dan Windows ya Windows W-I-N-D-O-E-S Jangan lupa kalian tulis aja Windows 10 Biar gak lupa File ini ya Kalian bikin ghost Sebenernya Sebenernya dari awal Udah titik ghost Nah, kalian save aja Nah, ini Compress image file gak Compress image file itu Ngebikin kalian Lebih cepat buat Nge-backupnya Karena Anggapannya ya Bisi-bisi kalian yang Nanti mau dicoba Di lab apa gak Nanti kita pilih Fast idea Nah Ini bakalan Ngebikin image creation Image creation itu Kayak kalian Tau pernah gak kalian Download Windows Di website-nya Microsoft Nah, nanti kan Disitu kan Kalian Bakalan kayak Ngebikin image creation Kalian download Dari sebuah Downloadan dari Microsoft Apa ya Windows yang itu Nanti kalian disitu juga Bakalan kayak gitu Nanti kalian bias aja Nanti dia bakalan Nge-backup Nanti kalian tunggu aja Oke, jadi Sembari menunggu Backupnya ya Jadi itu Tadi itu Kalau kalian masih kurang paham Coloning Windows itu Jadi tadi dari lokal Ke partition Partition to image Terus Terus nanti kalian ke Smet Tinggal ngikutnya Tadi Yang dari Vbox Nah ini kan Karena tadi sebelumnya Ada Vbox Sama satu Lagi apa ya Di bawahnya Nanti kalian Balik aja Kalian Back aja Videonya Nanti kalian Milih yang atas Kenapa Yang Vbox Nah ini Terus Kalian itu kan Tadi ngeliat Ada lokal C D Sama E Ya kan Nah kalian harus Lati Kalau kalian copy Yang C Nanti kalian Nggak nge-copy Windows Nah Windowsnya itu Ada di D Kenapa ada di D Ya karena Simateknya ini Nggak tau ya Dari Simateknya Seperti itu Soalnya Kita ngikutin aja Nah sistemnya Berarti dimana Di D Kenapa Terlihat Nggak mungkin dong Sistem operasi Cuma 100 MB Kecuali kalian pakai Sistem operasi Yang sangatlah ringan Anggapannya Tapi kalau Kalau kalian Pengen tahu Sistem operasi Yang ringan-ringan Bisa langsung Terus Karena aku lagi record Mah Terus Habis itu Sorry tadi Ada nyokap Seperti itu Nah sebelum Kalian langsung Nge-breakup Next Next Kalian itu Lihat dulu Di local C Itu Ada 100 MB S1 S1 Gak mungkin Kalau Itu Windows Nah Windows kalian Itu ada Di D Di Sistem Kenapa Kok ada C D Atau Dari Simateknya Kita langsung Ikutin aja Nanti kalau Kalian Nah Habis itu Kalian pilih Yang D Sistem Terus Habis itu Kalian Next Kalian bakalan Keluar yang Folder Tadi Kalian Simpen ke Partisi yang Baru Partisi baru Apa tadi Yang Yang E Yang Yang Nama Partisinya Itu SSD Baru Tadi kan Namanya Partisi Tempat SSD Baru Jadi kalian Simpen aja Di situ Nah Buat Nah Kita lakuin Ini dulu Ya Oke Kalian Dua Selesai Kita Continue Terus Kita Quit Kita Yes Nanti kan Munculnya Kalian Gini Aja Exit Kalian Ketik DCM Exit Nanti Dia Bakalan Restart Nanti Kalau Kalian Restart Kalian Jangan Pencet Ini Kalau Kalian Pencet Ini Nanti Bakalan Masuk Simatic Tadi Kita Tunggu Nanti Dia Langsung Bakalan Backup Dari Yang Ininya Apa Nah Nih Kalian Cek Set Nah Ini Sudah Masuk Windows Nih Total Total Itu 1,5 Giga Nanti Kalian Tinggal Masuk Flashdisk Masuk Flashdisk Anggepannya Kayak Apa Ya Kalian Itu Ngebikin Dari Ini Apa Pakai Rufus Kalian Tau Rufus Aku Ada Rufus Bentar Rufus Kayak Aku Nggak Ada Rufus Rufus Itu Adalah Kalian Ngebikin Kalian Download Nah Rufus Itu Kayak Gini Contoh Windows Nah Ini Kan ISO Kalian Nggak Mungkin Masuk Langsung Ini Kalian Bikin Temennya Itu Nantinya Kayak Tadi Windows ISO Nah Rufus Itu Anggapannya Aku Nggak Punya Nggak Punya Ini Salah Nggak Punya Oh Aku Ada Contohnya Bentar Nanti Di Kalau Kalian Tau Rufus Atau Temennya Rufus Aku Lupa Namanya Temennya Rufus Tapi Intinya Kalau Kalian Anak TKJ Biasa Nginstall Ulang Pas Kalian PKL Dulu Kalian Bakalan Familiar Sama Namanya Rufus Anggapannya Ya Ini kan Aku Ada Flashdisk Guys Udah Ada Flashdisk Kan Nggak Kelihatan Coba Nah Ini kan Aku Ada Flashdisk Flashdisk Ini Udah Aku Rufus Anggapannya Ntar Aku Colokin Ke Komuter Dulu Nah Rufus Itu Nanti Dia Bakal Langsung Detek Nah Yang Tadi Itu Bedanya Flashdisk Sebenernya Sebuah Kalian Isol Ulang Cuman Ketimbang Apa Ya Kalian Malas Backup Anggapannya Anggapannya Kalian Malas Malas Backup Kan Jadi Isolah Pakai Rufus Kalau Kalian Pakai Rufus Kalian Tinggal Ikut Ngikut Gini Aja Tinggal Select Cari Windows Tadi Cari Windows Tadi Ngikut Gini Terus Nanti Tinggal Di Ready Terus Di Start Nanti Dia Bakalan Nah Tapi Flashdisk Kalian Cari Anggapannya Yang 20 Giga 25 Giga Nanti Bakalan Format Terlebih Dahul Sebenernya Sebenernya Kalau Pakai Rufus Langsung Format Nanti Bakalan Jadi Kayak Ini Tinggal Nanti Anggapannya Kayak Symantec Nah Symantec Nanti Kayak Gini Nanti Kalau Kalian Mau Crystal Windows Pakai Rufus Tinggal Dipindahin Aje Apa Diput Prodiknya Itu Yang Kemarin Sebenernya Penjelasan Yang Kemarin Karena Ini kan Masih Sama Sama Operasi Nah Ini Sudah Masuk Sudah Kebackup Nah Aku Bakalan Nunjukin Tutorial Yang Buat Restora Restora Ini Sambar Kita Nunggu Tepat Tepat Sebenarnya Ini Mampu Kalian Keluar Kalian Press Any Keyboard Soalnya Biar Masuk Semantik Kalau Masuk Semantik Masuk Kanu Soalnya Nah Masuk Restore Caranya Adalah Restore Windows Terusnya Itu Local Partition From Image From Image Ngambil Dari 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 E Tadi Oke Kita Langsung Coba Aku Coba Juga From Image Itu Kita Tadi Itu Ngambil Nah Ini Muncul Lagi Ini Kan Ini Kan Sorry Tadi Kan Partition Kan To Image Seperti Kan Kita Lokal Itu Lokal Ini Lokal Kalian Di Partisi Partisinya Ini Windows Partisi Terus Kalian Mau Ngambil Dari Partisi Berarti To Image Kalau Kalian Mau Ngambil Dari Partisi Berarti Dari From Image Berarti Anggap Nya From Image Kita Tadi Nyimpen Di E Kalian Pencet E Kalian Pencet A Sebenernya Ini Memang Sedikit Tenggiki Kalian Pencet E Terus Kalian Open Open Aja Kalau Pencet Windows 10 Go Kalian Bakalan Kayak Ini Masuk Select Short Partition From Image File Terus Kalian Sama Kayak Yang Tadi Yang Drive Satu Aja Karena Ini V-block Disini Terus Kalian Oke Terus Anggap Apanya Kalian Pindah Pindah Aja Sementara Nanti Kalian Pindah Bisa Kalian Balikin Anggapannya Misalnya Ini kan Anggapannya Windows Itu Kita Tadi Udah Ngelut Pakai Yang E Terus Ada Windows Lainnya Lagi Kalian Malus Usah Ulang Kan Terus Kalian Taruh Gidi Nanti Bakalan Muncul Yang Tadi Kayak Gitu Guys Jadi Sekian Dari Saya Asisten Pratikum Saya Mewakili Semuanya Semoga Kalian Semua Berhasil Kalau Ingin Coba Di Lab Oke Kita Mungkin Bisa Sedikit Membahas Yang Ini Apa Jural Nya Ntar Aku Bukain Dulu Jural Jurnal 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 hai 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 nol pratikum keberapa ya kita kelima Hai sedih download asmi Klik kanan download nah ini aku bakal pembahasan sedikit tentang jurala ya guys jurala itu nih kalian kelihatan ya kalau kalian kelihatan bilang ya kalau enggak ya enggak tujuan pratikum ya atau bisa kalian isilah peralatan apa aja tadi kan persiapan sebelum proses backup restore kalian harus nyiapin apa aja sebelum backup dari store terus apa yang kalau kalian persiapin lah semuanya soalnya ada yang bisa dan enggak terus spesifikasi alat hardware software untuk proses backup restore-nya apa tadi kan kita pakai Windows di oracle di viral box ya kan terus speknya bolehlah kalian tulis boleh enggak lah terus eh kalian tadi pakai siman simantikan semantik itu kan semantikus 12 terus lan apa ya lanjut ke bawah nah disini jangan lupa tadi kan kita harus ngepartisi Windows kan tulis aja partisi Windows lah apa-apa yang penting yang penting apa aja sih buat proses backup dan restore gitu terus kesalahan yang sering timbul dalam melasakan backup dan restore itu apa kayak tadi ya tadi pas kita loading itu kan ada press any keyboard tuh kalau kita enggak cepat-cepat mencet nanti dia langsung masuk nah itu bisa tuh contoh satu ya terus langkah-langkah proses backup restore itu dari awal aku nunjukin yang partisi harddisk dari situ nanti kalian selesainya itu yang nge-restore restore tadi yang kayak backup cuman tadi kan kalian itu lokal pasien tuh image kan terus lokal pasien from image nah ini kalian jabarin semua tadi masuk ke apa ke apa ke apa gitu oke udah kayaknya sekian sih itu aja ya oke nanti videonya bakalan mungkin akan di share sama ini ya asisten ini kalian tonton aja kalau kurang jelas kalau kalau video ini kurang jelas kalian bisa nonton di YouTube kalian cari-cari aja tutorial oke itu aja guys karena tutorial sudah selesai jadi sekian dari para asisten perhatikum saya mohon maaf kalau asisten perhatikum masih ada kurang banyaknya yang baik dan kurang apa ya banyak salah katanya saya mohon maaf pembaki para asisten perhatikum sekian walaikum soakan walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh